Pemirsa kali ini giliran jamaah laki-laki KBH Jabal Rahmah Kota Madiun memiliki kesempatan untuk melaksanakan ziarah keraudah. Saat ini untuk melakukan ziarah keraudah harus memiliki tasrih terlebih dahulu baru bisa masuk keraudah. Berikut ini informasi Haji KBH Jabal Rahmah Kota Madiun bekerjasama dengan JTV Madiun. Inilah suasana yang terlihat saat antrean jamaah laki-laki menuju ke raudah. Sama halnya dengan jamaah perempuan, jamaah laki-laki pun saat akan melaksanakan ziarah raudah harus mendapatkan tasrih terlebih dahulu. Dengan adanya tasrih, keadaan di dalam raudah pun menjadi lebih tertib. Setiap gelombang diberikan waktu 10 menit di dalam raudah sebelum diminta bergantian dengan rombongan berikutnya. Suasana raudah kali ini terlihat lebih nyaman dibandingkan lokasi untuk jamaah perempuan. Lebih longgar dan tentunya lebih nyaman untuk melaksanakan sholat sunnah serta berdoa di sana. Apalagi raudah merupakan salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Selain sholat fardu di Masjid Nabawi, jamaah haji mengutamakan sholat dan berdoa di raudah, area antara pintu rumah dan mimbar Nabi Muhammad. Begitu besar antusiasme jamaah dari Indonesia, bahkan juga dari seluruh dunia untuk berdoa di raudah. Bagi calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun berikutnya, pilihan tepat jika mempercayakan KBI Hu Jabal Rahmah sebagai kelompok pimpinan haji yang terpercaya. Mutawif dari KBI Hu Jabal Rahmah juga memiliki kemampuan untuk membimbing rangkaian ibadah haji. Informasi haji ini dipersembahkan oleh KBI Hu Jabal Rahmah Kota Madiun bekerjasama dengan JTV Madiun. Terima kasih telah menonton!